Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan ini kita akan membahas alat optik berikutnya Yaitu Loop Materi ini tersimpan di playlist kelas 11 semester 2 Jangan lupa like, share, dan subscribe Baik, kita mulai Loop atau disebut juga kaca pembesar Ada fenomena yang menarik bahwa benda semakin dekat dengan mata maka terlihat semakin berukuran besar Benda yang jauh terlihat kecil dan benda yang dekat dengan mata terlihat berukuran besar Untuk menjelaskan itu maka diperkenalkanlah besaran sudut penglihatan atau disebut juga ukuran anguler Alpha Maka benda yang jauh Alphanya atau ukuran angulernya atau sudut penglihatannya kecil Benda terlihat kecil Sebaliknya benda dekat dengan mata maka ukuran anguler atau alphanya ini besar Maka bayangan atau benda terlihat besar Ya, bayangan yang terbentuk besar Jadi semakin besar ukuran angulernya Maka bayangan yang terbentuk itu semakin besar atau mata melihat benda itu semakin besar Kenapa bisa seperti itu? Perhatikan ilustrasi berikut Benda ada di tiga posisi A, B, dan C A ukuran angulernya alpha 1 Benda di B ukuran angulernya adalah alpha 2 Benda di C ukuran angulernya alpha 3 Cara menggambarkan ukuran angulernya atau sudut penglihatan seperti ini Seperti ini Ya, ini alpha 1, alpha 2, alpha 3 Kenapa Benda di C itu terlihat lebih besar? Ini kan jelas bahwa Ukuran angulernya Benda di A Lebih kecil dari ukuran angulernya benda di B Lebih kecil juga dari ukuran angulernya di benda C Jadi ukuran angulernya terbesar ada pada benda di C Ukuran angulernya terkecil ada pada benda di A Jadi alpha 1 kurang dari alpha 2 Kurang dari alpha 3 Kenapa benda di C terlihat lebih besar? Kenapa benda di C terlihat paling besar? Karena Kalau kita lihat nih Kalau kita gambarkan pembentukan bayangannya Ini Kalau kita garis ya Bayangannya kan terbentuk di sini ya Nah, di sini Ini kan terlihat lebih Panjang ya Lebih panjang Nah Sedangkan di A hanya di sini Pendek ya Itulah sebabnya Benda semakin dekat dengan mata Atau ukuran angulernya semakin besar Maka bayangan yang terbentuk juga Atau ukuran bayangannya semakin besar juga Karena seperti ini prosesnya Oleh karena itu Diperkenalkanlah Pembesaran anguler Atau pembesaran sudut Sebelumnya kita sudah mengenal istilah pembesaran bayangan Tapi yang dimaksud di situ adalah pembesaran linear Kalau ini adalah pembesaran anguler atau pembesaran sudut Dirumuskan dengan Beta per alpha Alpha adalah Ukuran anguler Ya Beta ukuran anguler juga Tapi Ya Alpha adalah Ukuran anguler Tanpa menggunakan alat optik Sedangkan beta adalah ukuran anguler Ketika menggunakan alat optik Sekarang bagaimana dengan loop Atau kaca pembesar Loop atau kaca pembesar Merupakan alat optik Yang terdiri dari lensa cembung Jadi menggunakan lensa cembung Umumnya digunakan untuk melihat benda-benda yang kecil Oleh karena itu Kita sering melihat Para teknisi-teknisi Atau tukang servis ya Menggunakan Kaca pembesar ini Karena untuk melihat benda-benda yang berukuran kecil Sehingga tampak lebih besar Artinya bahwa Ukuran anguler Ketika menggunakan alat optik Atau dalam hal ini loop Itu lebih besar Karena Bendanya atau bayangannya ini ya Atau bendanya ini terlihat lebih besar Bayangan yang terbentuk lebih besar Dibanding ya Tanpa menggunakan alat optik Jadi beta lebih besar dari alpha Berikutnya kita akan merumuskan Persamaan pembesaran anguler Pada loop atau kaca pembesar ini Kasus pertama Untuk mata berakomodasi pada jarak X Artinya Bendanya lumayan dekat dengan mata Karena mata berakomodasi ya Kalau bendanya sangat jauh Itu mata tidak berakomodasi Matanya relax Ya Mata berakomodasi pada jarak X Artinya bendanya berakomodasi ya Artinya bendanya berjarak X Kita mulai dengan ukuran anguler alpha Yaitu ukuran anguler tanpa menggunakan alat optik Ya Tanpa menggunakan alat optik Jadi mata disini tidak ada alat optik Kalau kita ambil alpha yang paling besar Maka benda ini Benda ini ya Yang tingginya H ini Harus berada di titik dekat mata Itu alpha terbesar Ya Maka kalau kita perhatikan segitiga ini Tangen alpha adalah sisi depan H per Sisi apitnya titik dekat mata Karena sudutnya ini kecil Maka tangen alpha nilainya mendekati alpha Atau kita anggap sama H per Titik dekat mata Berikutnya untuk beta Ya Yaitu ukuran anguler menggunakan alat optik Dalam hal ini loop Atau kaca pembesar Atau lebih spesifiknya adalah lensa cembung Lensa cembung Fokusnya berilai positif Jarak fokusnya Nah bendanya setingginya H sama Maka ukuran angulernya ini Beta ya Terhadap alat optik Jarak benda adalah P Kemudian Kalau kita gambarkan bayangannya Ini kita mulai dari sinar datangnya Ini sejajar sumbu utama Dibiasakan menuju titik fokus Kemudian yang menuju pusat kelengkungan Akan diteruskan tanpa dibelokan Nah maka bayangannya terbentuk di mana? Dari perpanjangan sinar bias ini Perpotongan disini Maka disinilah bayangan terbentuk Dan artinya ini maya Ya di depan lensa Tinggi bayangan H aksen Ya jarak bayangan adalah K Supaya konsisten dengan sebelumnya Pembesaran linear bayangan ini adalah Tinggi bayangan per tinggi Benda Atau negatif jarak Bayangan per jarak benda Ya Mata berakomodasi pada jarak X Artinya mata ini melihat Benda ini pada jarak X Dan tentu disini menggunakan loop Ya Mata ketika menggunakan loop Melihat benda pada jarak X Artinya bayangan yang diterbentuk Dari pada loop Bayangan yang terbentuk di loop ini Harus pada jarak X Karena inilah yang dibaca oleh mata Sebagai objek atau benda Ya Bayangan pada loop inilah yang dibaca Pada oleh mata Atau oleh lensa mata sebagai Benda Begitu konsep kalau dua kali pembiasan Ya ini kan pembiasan pertama pada loop Atau pada alat optik Pembiasan kedua pada lensa mata Ini mirip dengan kacamata kemarin Bayangan nilai yang dideteksi oleh mata sebagai benda Artinya bayangan ini harus berjarak X Ya Karena mata berakomodasi pada jarak X Jadi ini harus berjarak X Sejarak X inilah yang dibaca oleh mata Karena ini bayangannya maya Maka bernilai negatif Jarak bayangannya adalah X Bernilai negatif karena maya Maka kalau kita perhatikan Sudut beta ini ya Tangen beta Atau karena sudutnya juga kecil Maka sama dengan beta Adalah sisi depan H aksen Per sisi Apit X ya H aksen Per X Maka Maka kalau kita kembalikan ke persamaan Pembesaran anguler tadi Beta per alpha Ukuran anguler Menggunakan alat optik dan Per tanpa alat optik Beta itu adalah H aksen per X Alpha adalah H per TD Ya Atau sama dengan seperti ini H aksen per H Itu kan sama dengan Negatif Ki per P Kita ganti H aksen per H Negatif Ki per P TD per X Karena Ki sama dengan Negatif X Kita ganti Ki nya Negatif X Negatif ketemu negatif Jadi positif X nya saling membagi Maka persamaan pembesaran anguler Untuk mata berakomodasi Pada jarak X Adalah menjadi Titik dekat mata Per jarak Benda Ya Ini titik dekat mata Tanpa alat optik ya Per Jarak Benda P yang ini ya Ini gambarnya semua kelihatan Maksud dari simbol-simbol ini Ada ya Di gambar Atau kita bisa Melanjutkan lagi persamaan ini Kita punya persamaan dasar Seper P Tambah seper Ki Sama dengan seper F Ki nya adalah Negatif X Kita ganti negatif X Maka seper F Atau seper P Sama dengan seper F Tambah seper X Maka seper P ini Atau seper P ini Kita bisa ganti menjadi Seper F tambah seper X Sehingga persamaan Pembesaran anguler juga Menjadi Titik dekat mata Per F Tambah titik dekat mata Per X Karena seper P nya Kita ganti dengan Seper F tambah seper X Ini juga persamaan Pembesaran anguler Pada loop Untuk mata berakomodasi Pada jarak X Bisa ini Bisa juga Yang ini Ini kalau kita nyatakan Dalam jarak benda Ini kalau kita nyatakan Dalam jarak fokus Dan X Kasus berikutnya Untuk mata berakomodasi maksimum Mata berakomodasi maksimum Artinya mata Itu melihat benda Berada di titik dekat mata Mata melihat benda Berada di titik dekat mata Saat menggunakan Loop Artinya apa? Bayangan ini Harus berada di titik dekat mata Bayangan ini Harus berada Di titik dekat mata Jadi X tadi Itu harus sama dengan titik dekat mata Harus sama dengan titik dekat mata Karena ini yang dideteksi oleh mata Sebagai Benda Dan kalau berakomodasi maksimum Artinya ini harus berada Si bendanya ini harus berada di titik dekat mata Gitu kan? Itu mata Menjadi tegang Sangat tegang sekali Karena berakomodasi maksimum Bendanya berada di titik dekat mata Maka Persamaan pembesaran angulernya Ya tinggal kita ganti X nya dengan Menjadi titik dekat mata X jadi TD Sehingga TD bagi TD 1 Kita dapatkan persamaan Pembesaran anguler Untuk Pada loop Untuk mata berakomodasi maksimum Adalah titik dekat mata Per jarak fokus Ya Tambah Satu Kasus berikutnya Untuk mata tidak berakomodasi Artinya Mata ketika menggunakan loop Itu melihat benda Yang Berjarak Di titik jauh mata Atau taber hingga Ya taber hingga Itu mata betul-betul rileks Jadi mata tidak berakomodasi Ya Jadi bayangan yang terbentuk Ya Akibat pembiasan pada loop ini Harus berjarak taber hingga Jadi jarak bayangannya taber hingga Karena itulah yang dideteksi oleh mata Sebagai benda Sehingga mata Tidak berakomodasi Itu Ya Bayangan yang terbentuk pada Loop ini Berjarak taber hingga Itu terpenuhi Ya Manakala Bendanya berada di Ya Bendanya berada di Bendanya berada di titik fokus Bendanya berada di titik fokus pasif Ya Nah maka Betanya kita bisa Nyatakan lagi Sebagai tangan beta Adalah si depan H Per jarak fokus Ya Atau beta Karena sudutnya kecil ya H per jarak fokus Dengan ki adalah Taber hingga Maka Persamaan pembesaran anguler Adalah beta per alfa Betanya adalah H per F Sedangkan alfanya H per titik dekat mata tadi Hanya saling membagi Maka menjadi Titik dekat mata Per jarak fokus Inilah Pembesaran anguler Loop Untuk mata Tidak berakomodasi Berikutnya Mari kita lihat Contoh soal berikut Seorang petugas Pemilu Mengamati Keaslian kartu suara Dengan menggunakan Loop Berkekuatan 10 dioptri Jika orang tersebut Memiliki titik Dekat mata 30 cm Dan ingin Memperoleh Pembesaran Anguler maksimum Atau ukuran Bayangan yang Paling besar ya Supaya jelas Begitu Pembacaannya Kartu suara Ditempatkan Di depan Loop Pada jarak Berapa Oke Disini kita punya Kuat lensa Adalah 10 dioptri ya Kuat lensa itu Seper F F disini dalam meter ya 10 dioptri Maka F sama dengan Ya Kalau kita cari F Adalah seper 10 kan F adalah Seper 10 Meter Ya Satuannya meter Atau 0,1 meter Sama dengan 10 cm Kalau dalam cm Ini Kita harus nyatakan Dalam cm Karena disini cm semua ya Opsinya Nah Pembesaran Anguler maksimum Ya Pembesaran anguler maksimum Itu kan Ukuran terbesar benda ya Mata ingin Mata ingin melihat benda dengan ukuran paling besarnya Di Tentu bergantung pada Si Pengamat ini ya Pembesaran anguler maksimum Itu terjadi Ya Saat Mata berakomodasi maksimum Ya Saat mata berakomodasi maksimum Jadi Pembesaran anguler maksimum ini kan Dengan tujuan untuk melihat benda ini dengan ukuran terbesarnya Ya Ukuran terbesarnya Artinya Itu kan Benda harus Berada di titik dekat mata kan Benda harus berada di titik dekat mata Artinya Kalau kita bicara benda ini Bayangan yang terbentuk Pada loop Ya Itu harus berada di titik dekat mata Ya Saat itu mata berakomodasi maksimum Supaya terlihat Paling besarnya disitu Maka Kita terapkan Ya disini kita mau mencari Jarak Benda Ya Jarak benda Terhadap loop Maka kita gunakan persamaan dasar ini Ya Jarak fokusnya kita sudah dapat Adalah 10 cm ya Seperti 10 Per jarak benda Tambah Nah Bayangan Ya Yang dibentuk oleh loop ini Supaya Pembesaran anggul dari maksimum Atau mata berakomodasi maksimum ya Nah Seperti tadi Bayangan ini Harus berada di titik dekat mata Karena inilah yang dibaca oleh mata Sebagai benda Yang berada di titik dekat mata Titik dekat matanya 30 cm Karena bayangannya ini Maya Maka negatif 30 Tadi maya ya Sehingga Sperp sama dengan Sper 10 Tambah Sper 30 Atau sama dengan 40 Per 300 Ya Makanya adalah 300 per 40 Atau 7,5 cm Ya Jadi ada ilmunya tuh Jadi kalau kita Kita pakai kaca pembesar nih Kemudian ada 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 benda yang kita mau Lihat ya Supaya jelas Nah Benda itu Kalau dalam kasus separate ini Harus berada Ya Berjarak 7,5 cm Di depan loop Nah itu sudah paling besar tuh Maksimal Yang bisa dibaca Ukurannya menjadi sangat besar Ya Disitu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih